Salam sejahtera dan salam perpaduan, Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat adalah bagi memastikan kestabilan kerajaan perpaduan sekaligus menarik kepercayaan pelabur luar dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Datuk Sri Bung Mokhtaradin BN Kinabatangan ketika sesi perbahasan usul tersebut pada meswarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 berkata rakyat sudah bosan dengan keadaan politik tidak menentu sehingga berlaku pertukaran kerajaan yang akhirnya membantutkan pertumbuhan ekonomi negara. Berilah laluan kepada Perdana Menteri yang baharu ini, saya yakin dia boleh melakukan yang terbaik untuk kerajaan kita. Kasihanlah negara kita, kasihanlah rakyat katanya di Dewan Rakyat hari ini. Lim Guan Eng, PH Bagan berkata kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar sudah berikrar dengan iltizam yang itu untuk menstabilkan iklim politik, memakmurkan ekonomi dan menyatu padukan rakyat serta memertabatkan Malaysia di mata dunia. Dalam pada itu, belia berkata, pada kebiasaannya usul seumpama itu tidak dibahaskan dan terus kepada sesi pengundian. Namun atas komitmen kerajaan yang menerapkan nilai demokrasi, ahli parlimen dibenarkan mengambil bahagian membahaskannya. Sementara itu, Kota Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin, PN Larut, mengakui kepercayaan negara luar terhadap Malaysia mesti dikekalkan dengan imej baik dan keutamaan perlu diberikan kepada pembangunan ekonomi negara bagi menentukan rakyat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Bagaimanapun, belia mendakwa usul undi percaya terhadap Perdana Menteri tersebut hanya sekadar gimmick karena dilakukan selepas perjanjian persepahaman kerjasama MOU antara gabungan parti politik dalam kerajaan perpaduan. Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi, PN Beluran, pula mencadangkan supaya usul berkenaan ditanggungkan selama 21 hari bagi menunggu laporan berhubung kedudukan empat ahli parlimen dari parti bersatu yang bertanding atas tiket gabungan rakyat Sabah GRS. Ini selepas pengurusi GRS, Datuk Sri Haji Jinor, pada 10 Desember lepas mengumumkan pemimpin bersatu Sabah membuat keputusan sebelat suara untuk keluar daripada parti itu namun kekal di bawah GRS. Empat ahli parlimen berkenaan ialah Datuk Matbala Musa Sipitang, Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Papar, Datuk Junetan Yassin Ranau dan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Kairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi. Terdahulu Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadila Yusuf membentangkan usul undi percaya itu bagi menyokong pelantikan dan kepimpinan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Bagaimanapun selepas usul itu dibentangkan, suasana Dewan Rakyat Kecew seketika apabila Datuk Sri Dr. Sehidan Kasim PN Araw bangun mempersoalkan keperluan pembentangan usul tersebut. Muhammad Sani Hamzan PH Hulu Langat mencela dengan mengatakan usul itu dilakukan kerana Pakatan Harapan berani membuat usul membuktikan sokongan kepada Anwar berbanding ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Usul berkenan kemudian diluluskan Dewan Rakyat dengan lebih suara bersetuju selepas dibahaskan 13 wakil rakyat daripada Blok Kerajaan dan Pembangkang. Terima kasih telah menonton!